Halo guys, kembali lagi dengan gue, Kapten Leong, dan hari ini gue pengen bahas satu tema yang cukup banyak dibicarakan sama semua orang dan banyak juga di komen gue ada beberapa orang gitu yang ngeposting komen temanya adalah ini guys, Dota is dying atau Dota itu mulai mati karena kehilangan pemain oke overall Dota, sorry, sebuah game maksud gue sebuah game akan mati kalau misalnya gak ada pemain yang main oke itu basic banget untuk semua game, untuk semua company istilahnya kalau misalnya Dota itu sebuah game, sebuah company kita ini playernya atau siapapun yang beli item atau apapun itu adalah customernya gitu ya suatu perusahaan kalau misalnya gak ada customer itu pasti mati karena gak ada selling, kurang lebih seperti itu teori ekonominya cuma yang pengen gue bilang adalah satu hal gini guys kalau dibilang Dota itu mati, gue pribadi kurang setuju karena istilahnya unique player masih banyak pemain yang in game juga katanya 500 ribu gue gak yakin, tapi whatever itu mungkin gabungan seluruh dunia gak termasuk China gitu ya, karena China punya server sendiri perfect world kurang lebih seperti itu gue pribadi sih ngerasa kalau dibilang Dota ini mati mungkin, mungkin playernya memang berkurang yang gue setuju karena DTA itu playernya kalau gak salah waktu itu sempet pick-picknya sampai 800 ribu gitu ya sekarang kalau misalnya kalian lihat disini, di atas kanan sekecil ini cuma 500 ribu, itu memang gak terlalu banyak dan kenapa sih, pertanyaan gue kenapa sih Dota ini player-nya berkurang oke ini alasannya sederhana banget guys, gue akan switch sebentar kesini, oke nah, sebetulnya alasannya cukup sederhana guys jadi kurang lebih seperti ini, kalau ini kalian lihat ini twitch oke ini twitch, gue gak login disini biar lebih enak, dilihatnya biar lebih besar nah, kalau misalnya kalian lihat disini, ini ada League of Legends ini 385 ribu, ini normal karena memang sekarang kalau dilihat disini di atas lagi ada pertandingan, oke pertandingan apa namanya disini, kita lihat aja langsung lah ini lagi ada pertandingan internasional gitu ya istilahnya sama kayak TI kemarin, jadi penontonnya mendadak banyak ini World 2017 Groups TMS lawan tim WE ini lagi ada pertandingan, oke jadi LOL ini mendapatkan viewers sampai 385 ribu lebih dan overall mungkin 90% dari mereka pemain LOL lalu yang pasti disini salah satu hal yang ngebuat Dota paling jatoh gue yakin ini ngebuat Dota dan terutama CS itu jatoh adalah PUBG, PUBG jadi, gue pribadi gue main, gue punya sorry bukan main tapi gue punya PUBG, tapi gue jarang sekali memainkan PUBG karena memang basically gue untuk game FPS kemampuan gue agak, gak se, gak se, gak se, dibilang jago bukan gak se oke mobile lah istilahnya gitu ya gue kalau misalnya dibilang pengen main game MMORPG dan MOBA itu mungkin gue lebih oke daripada FPS model seperti PUBG dan CSGO gitu ya gue punya sih, PUBG gue punya, Dota gue punya, CSGO gue punya basically gue punya tiga-tiganya, tapi yang gue main satu-satunya adalah Dota yang paling serius lah istilahnya gitu ya nah, overall seperti ini sih guys, jadi memang ada game baru dan mungkin, mungkin semua orang yang main Dota tuh bisa dalam tangkutnya udah bosen dan gue lupa, gue pernah baca di Reddit ya, kalau gak salah gue pernah baca di Reddit jadi, sebetulnya Dota itu kenapa player-nya berkurang, memang otomatis berkurang seiring waktu pasti player berkurang gitu ya, tapi kenapa Dota tetep ada, Dota CSGO gitu-gitu game-game lama, ini kan game lama ya, kalau kalian lihat sini Tekken bisa dibilang game baru Overwatch ini game baru, Fortnite ini game baru guys, Fortnite ini game baru, Overwatch game baru Tekken game baru, Destiny pun game baru, ya kan, URL, kalau URL gak usah diomong karena pasti ada, selalu ada, CSGO game lama, Dota game lama, Stone lama, LOL pun lama ada 4 game lama disini yang masih bertahan di peringkat top 10-nya Twitch, istilahnya kenapa bisa terjadi, kenapa bisa ini bertahan gitu loh, karena gini, kalau menurut gue basically, gue ngomongin tentang Dota aja, gue gak ngomongin yang CSGO dan lain-lain karena gue gak tau pengalamannya, kalian yang punya pengalaman, kenapa sih kalian terus main CS, walaupun udah ada PUBG gitu ya, tolong sharing, komen di bawah nah, kalau gue pribadi pengen ngomong, kenapa Dota itu masih ada pemainnya, minimal masih ada karena gini, satu, experience yang dikasih sama Dota, kalau menurut gue, itu bagus dan walaupun, walaupun bagus dalam artian, gue dituntut untuk mikir dan lain-lain untuk main Dota gitu ya kesenangannya bermain Dota itu kalau gue pribadi ada, dan gue pribadi ngerasa agak susah pindah game agak susah pindah game gitu, karena Dota ini kayak, gue pribadi sih seneng gitu, gue sih seneng main Dota gitu ya dan berhubungan dengan gue nonton Dota itu, gue seneng gitu jadi kesimpulannya adalah kalau menurut gue, Dota is dying itu udah bahasan lama dan menurut gue itu gak bener, yang bener adalah pemainnya berkurang udah, seperti gue bilang tadi, kalau misalnya company gak ada customer, company bakal tutup tapi, kalau Dota dibilang gak ada customer, enggak kok player-nya masih banyak gitu yang main masih banyak, setiap hari masih banyak banget orang yang main Dota gitu gue tekan matchmaking sekarang, paling gak 1-2 menit pasti udah ketemu match dan gue udah bisa masuk ke dalam game kurang lebih seperti itu dan gue gak tau kalau misalnya udah 8K, 9K seperti apa nunggunya ada yang bilang nunggunya sampai setengah jam, 10 menit, gue gak tau cuma pribadi gue, gue yakin Dota masih akan bertahan kita masih akan lihat di akhir 8, gue yakin dan November, kalau gak salah November, akhir November atau kapan, gue kurang tau bakal ada update besar yang udah ditunggu-tunggu, memang katanya ada 2 hero baru disitu semoga ada hero barunya udah disitu, gak ditahan lama-lama lagi, semoga dan perbaikan-perbaikan, kalau misalnya ada hero yang parah banget, yang memang imba banget kayak Viper, Venom, Necrophos, itu mungkin bakal di update juga kita tunggu aja sama-sama jadi itu aja guys, video gue hari ini thank you buat kalian yang udah nonton jangan lupa di like, video-video yang udah nonton dan juga di subscribe guys, di bawah thank you terima kasih terima kasih